Masih dari Pulau Buru, Tribuners, Raja Tanah kukuhkan 15 toko adat Leisela Pulau Buru. 15 toko adat di Petuanan Leisela, Kabupaten Buru, Maluku akhirnya dikukuhkan. Mereka dikukuhkan langsung Tuhus WMSE yang menjabat sebagai Matgugul Wai Kolo, Raja Tanah, atau yang memiliki jabatan tertinggi. Pengukuhan toko adat di Petuanan Leisela berlangsung di Desa Wasbaka, Kecamatan Ayabuaya, Kabupaten Buru, Maluku selasa 30 Agustus 2022. Matgugul Wai Kolo atau Raja Tanah Tuhus WMSE mengatakan pengukuhan adat untuk sejumlah jabatan, diantaranya Porwisi, Kawasan M. Rimud, dan Geba, Hokomina, Bialahin V. Dijelaskan pentingnya pengukuhan para toko adat itu agar tatanan adat dan budaya yang mengedepankan nilai Kai Waid atau hidup orang-orang saudara tetap terjaga. Sebelas ya, sebelas yang dikukuhkan dan ini akan nanti dieskakang oleh Petuanan Leisela, diantangani oleh Betta, Sebuah Dejo, Amisela, dan itu sebagian legitimasi bahwa ini pemangkuan. Ya Pak, harapan dari Bapak Raja sendiri terkait dengan pengukuhan tadi seperti apa? Ya, begini, dalam sistem dan tatanan orang kita sampai ke level bawah, ya itu kan ada pemangku adat sebagai pemimpin di situ. Jadi, kalau ada masalah-masalah adat atau masalah-masalah sosial yang nuansanya adat dalam kewenangan itu, setiap masalah misalnya itu memang mesti dia selesaikan dan tentu akan menyampaikan hasilnya ke kita. Jadi, masalahnya, tantangannya, hambatannya ke Jorlisela. Selain itu, dia menjaga hak-hak, ya menjadi hak-hak misalnya di kawasan itu, ya kalau misalnya ada kliat, kawasan itu, setiap jabatan adat ada fungsi dan kewenangan untuk melindungi dan menjaga hak-hak adat ketuanan di wilayah masing-masing, di wilayah masing-masing di bawah ketuanan ini, ada kisah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!